Jumpa lagi di channel Alman Teknologi, kali ini kita akan membahas mengenai API untuk materi web service. Jadi ada suatu bagian di dalam Resolve API yang bernama web service. Jadi apa sih kegunaan web service itu? Web service itu apa? Kita akan membahas di materi ini. Apakah web service itu? Lalu, web service itu adalah aplikasinya berisi sekumpulan basis data atau database dan perangkat lunak atau software atau bagian dari program perangkat lunak yang diakses secara remote oleh piranti dengan perantara tertentu. Lalu web service ini mampu untuk menukar data tanpa memandang sumber database, bahasa yang digunakan, dan platform apa data untuk dikonsumsinya. Jadi, dahulu kala sebelum adanya web service itu, pengintegrasian sistem itu sangat sulit. Yang pertama, pada saat kita misalnya beli software dengan vendor lain, anggap sistem A dengan vendor A, lalu kita beli lagi sistem B dengan vendor B. Kita butuh pengintegrasian datanya, itu sangat sulit sebelum ada web service. Kenapa? Karena tidak mungkin vendor A ini diberikan akses untuk mengakses database dari vendor B, maupun sebaliknya, itu sangat sulit. Dan juga sebelum ada web service ini, apapun aplikasinya, itu sangat sulit. Kenapa? Contoh, vendor A ini buat sistem dengan PHP. Terus yang vendor B ini buat sistem dengan bahasa VB. Nah, pengintegrasiannya itu mungkin sulit, kalau belum adanya web service. Tapi, manfaat adanya web service itu sangat membantu, karena kita tidak perlu melihat bahasa yang digunakan, tapi kita hanya mengirim metode atau URL yang nanti diolah di dalam database kita. Seperti itu. Jadi, sangat terbantu dengan adanya web service ini. URL pada web service hanya mengandung sekumpulan informasi, perintah, dan konfigurasi atau sintaks yang berguna untuk membangun fungsi tersentu dari aplikasi. Jadi, di web service itu hanya mengirim suatu URL. contoh, http.2 garis miring get login. Nah, dengan metode dipakai get, tapi end pointnya itu login. Di dalam login itu, ada parameter-parameter yang juga dikirimkan oleh si aplikasi. Itu, nanti parameter itu diolah di dalam web service-nya, di database-nya, akan mengirim balikan hasil dari parameter yang dikirim atau request-nya tadi. Jadi, konsepnya itu di dalam URL ini sebenarnya mengandung sekumpulan informasi atau perintah yang nanti akan diolah. Melalui web service, memungkinkan pengguna untuk mengatasi beberapa interoperability dan mengintegrasikan sistem berbeda. Jadi, yang tadi saya bilang. Jadi, sebelum ada web service itu, pengintegrasian suatu aplikasi itu sangat sulit. Karena, pertama, dilihat database-nya, posisinya, contoh, vendor-nya berbeda. Nah, kemungkinan di master-nya itu dengan kode-kodenya juga berbeda. Nah, itu sangat sulit kalau kita tidak memakai web service. Tapi, di zaman saat ini, semua penggunaan web service itu sangat membantu. Jadi, mau pakai apapun, mau sistem apapun, asal dia ada API, asal dia ada web service, itu sangat terbantu lah. Nah, konsep web service seperti ini. Jadi, web service itu seperti jembatan antara aplikasi-aplikasi dan tidak memandang bahasa maupun platform apapun. Tapi, semuanya itu diambil semua di web service. Nah, yang tadi saya bilang. Web service ini bukan hanya jembatan antara manusia dengan aplikasi. Tapi, web service ini jembatan antara aplikasi. Jadi, bisa dari mobile itu request ke web service. Bisa dari desktop request ke web service. Bisa dari website request langsung web service. Jadi, sebenarnya web service itu kegunanya untuk aplikasi dengan aplikasi. Jadi, bagian terpenting di dalam API atau respool API itu adalah web service. Karena dengan web service ini, banyak manfaat yang timbul. Oke, kita jabarkan satu persatu manfaatnya. Pertama, interoperabilitas. Nah, itu memberikan layanan berupa koneksi antara aplikasi untuk berbicara. Serta berbagi layanan data. Nah, aplikasi lain bisa menggunakan layanan web. Seperti VB atau VB.net. Yang dapat berbicara dengan layanan web. Aplikasi Java atau sebaliknya. Yang tadi saya bilang. Kita tidak melihat bahasa pemograman. Seperti konsep yang tadi. Jadi, mau bahasa pemogramannya apapun. Data yang dikirim atau yang dibutuhkan itu pasti sama. Nah, samanya dari mana? Dari respon dari si web service. Atau respon dari si API. Sistem ini biasa digunakan untuk membuat sebuah platform aplikasi dan teknologi independen. Nah, di web service ini kita tidak hanya mengandalkan satu platform. Kita bisa multi-platform. Itu bisa mobile, bisa web, bisa desktop, atau apapun. Nah, itu sangat penting manfaatnya. Kedua, protokol standar. Web service adalah sebuah layanan web yang memiliki standar industri dan komunikasi. Jadi, semua aplikasi yang mendunia saat ini semua pasti memakai konsep web service. Tidak ada yang langsung tebak database. Tidak ada. Itu semua memakai web service. Karena apa? Karena web service ini mempunyai standar yang dipakai oleh dunia juga. Jadi, sudah sangat kompeten untuk pengiriman atau petukaran data. Terus, layanan transportasi pesan XML, deskripsi layanan, service discovery layer, telah menggunakan protokol yang didefinisikan dengan baik oleh protokol stack layanan web. Lalu, ada lagi manfaatnya komunikasi biaya rendah. Nah, di web service ini yang menggunakan mekanisme swap atau REST. Kita kan di materi sebelumnya sudah membahas nih apa itu swap, apa itu REST. Jadi, kalau teman-teman mungkin pengen tahu apa itu swap dan REST, bisa dilihat di materi API untuk part yang kedua, kalau enggak dua, tiga. Nanti kita lihat saja. Pada protokol di HTTP akan memberikan efek penggunaan internet murah karena bahasa JSON yang digunakan di REST itu sangat ringan. Tidak memakai atau tidak menggunakan bandwidth yang berat seperti bahasa XML atau FTP. Nah, selain swap itu, web service juga bisa diterapkan pada mekanisme reliable transport seperti FTP. Nah, sangat banyak kan manfaatnya di web service itu. Kita bisa menjadikan seperti FTP, kita bisa menjadikan seperti aplikasi server, sangat banyak. Lalu keamanannya. Dengan adanya web service, kita bisa mengatur authentication menggunakan public key infrastruktur atau active directory. Jadi, enggak lepas begitu saja. Jadi, untuk orang yang bisa mengakses si web service kita, itu membutuhkan authentication. Jadi, kalau kita enggak memberikan authentication, kemungkinan web service kita gampang disenginam orang. tapi dengan adanya authentication atau authorization, membatasnya kontrol akses terhadap data, itu sangat aman. Jadi, orang kalau untuk merequest API kita itu, kalau kita berikan authentication atau authorization-nya itu seperti token kepada dia, baru dia bisa hit, itu sangat aman di kita. Di server kita pun enggak ada yang iseng, enggak ada yang membuat resource kita besar. seperti itu. Lalu, keamanannya itu confidentiality, menggunakan enkripsi pada isi message. Terus, bisa juga data integrity, menerapkan security, secure layer, SSL. Jadi, di web service itu, kita bisa menggunakan HTTPS. kalau HTTPS itu kan lebih ter-encrypt data yang kita kirim atau kita terima seperti itu. Nah, itu saja materi dari penjelasan dari web service. Mungkin kita akan memasuk untuk bagaimana cara membuat web service pada materi selanjutnya. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like and subscribe video ini. Terima kasih. Salam alman teknologi.